Pasca hujan darasi yang terjadi pada selasa 18 Oktober 2022, Dinas PUPR Kota Jambi melakukan pengecekan di sejumlah titik rawan banjir di Kota Jambi, salah satunya di RT8 Kelurahan Kenali Asambawa. Dinas PUPR Kota Jambi melakukan pengecekan di sejumlah titik lokasi banjir di Kota Jambi, yang salah satunya berada di RT8 Kelurahan Kenali Asambawa. Kabupaten SDA PUPR Kota Jambi, M. Yunius, menuturkan bahwa akan dilakukan pelebaran penampang di sejumlah titik tempat aliran air. Dirinya juga menyampaikan bahwa ini merupakan titik lokasi genangan air dari SMP8 Kota Jambi. Nantinya aliran tersebut akan dialirkan ke sejumlah titik di lokasi di Balai Sungai. Ternyata juga potensi airnya hari ini juga dari sini, air genangan dari SMP18. Jadi nanti kami sudah bersampaikan dengan DPRT tadi, mudah-mudahan dari SMP18, dari titik ini dari SMP18, kita maksimalkan supaya tidak tumpah lagi airnya menuju langsung ke sungai yang menunggu di sungai SMP8 Asam. Nah, nanti kita ada penjadisi dua tahap nih, penggantian BOK pada titik kita berdiri sama parit kiri kanan jalannya, kemudian di SMP18 menuju ke jalan SMP8 Asam, kita maksimalkan supaya air tidak tumpah, nanti akan kami lanjutkan kondisi dengan kepala sekolah, kalau ada memang kepala sekolah SMP8 bisa menunjukkan sedikit lahan untuk membuatan kontrol, penampungan sementara, supaya sekolah juga tidak terkena ke depannya. Sementara itu, Suhardi, Ketua RT8 menyampaikan, bahwa banjir tersebut sudah sering terjadi di wilayah RT-nya. Pujan besar memang sudah sering banjir di sini. Sudah berapa lama, Pak? Banjirnya? Iya. Sudah sekian tahun lagi, itu cepat lima tahun. Kalau kita lihat itu persoalannya karena apa, Pak? Persoalannya karena penyempitan ini ada, parit. Karena paritnya kurang besar, airnya dari ulu itu sangat besar. Sejauh ini penangan pemerintah baru kali ini, Pak, turun ke... Sudah, dua kali ini. Masalah ini karena pernah mengajukan waktu-waktu Renbang tahun 2022 itu, saya ajukan kepada Angkota Dewan, kemudian cek rapik ke sini, ya sudah itu pendiaman siaran, baru ini lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.